Intro Memperingati Hari Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli Polri Samalang Kota mengelar upacara bersama di halaman Balai Kota Malang. Di AOT Bayangkara ke-77 K.Pores Malang Kota meminta masyarakat untuk memberikan kritikan kepada polisi apabila pelayanan dinilai tidak memuaskan. Upacara peringatan Hari Bayangkara Polri ke-77 yang digelar oleh Polri Samalang Kota berlangsung di halaman depan kantor Balai Kota Malang. Upacara yang diikuti oleh Forkopimda, TNI, Polri dan ASN serta unsur instasi terkait bertindak sebagai inspektur upacara yakni Kapolres Malang Kota Kompas Polisi Budi Armanto. Kapolres Malang Kota dalam amanannya mengucapkan terima kasih kepada semua elemen yang memberikan dukungannya terhadap Polri. Kapolres juga menambahkan bahwa upacara peringatan Hari Bayangkara Polri ke-77 di halaman Balai Kota Malang menunjukkan bahwa hubungan baik terbangun antara unsur kepolisian, pemerintah daerah, dan juga TNI serta instasi lainnya. Kapolres Malang Kota juga berharap di usia yang ke-77 Polri menjadi profesional memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat juga diminta untuk memberikan kritikan dan koreksi terhadap pelayanan yang diberikan anggota kepolisian apabila ada kinerja yang tidak baik dalam memberikan pelayanan. Sementara usai upacara Hari Bayangkara, pemerintah Kota Malang juga memberikan hibah tanah kepada Polresta Malang Kota yang saat ini telah dibangun Polsek, yakni Blimbing, Sukun, dan Klojen. Peringatan Hari Bayangkara Polri juga dimediakan dengan penampilan persembahan tari dari siswi SMP Negeri 4 Kota Malang. Selain itu juga ditampilkan persembahan tari ke Mufamire oleh personil gabungan dari TNI, Polri, yang turut dimediakan oleh unsur Forkopimda yang hadir. Diinstruksikan kepada seluruh jajaran untuk melaksanakan upacara di kantor pemerintah daerah dan pemerintah kota. Ini mewujudkan bahwa hubungan profesional, emosional, termasuk kerjasama yang terbangun antara kepolisian dengan unsur pemerintah kota yang malang, maksudnya serta Forkopimda Plus. Tadi kita lihat hadir langsung Bapak Adan Rem, Dandim, Berlana diwakili, Kak Jari, Ketua Pengadilan diwakili, Pak Wali Kota dan Pak Ketua DPRD diwakili, karena yang bersangkutan menerima reward dari Pak Kapolda Jawa Timur di Gerahadi pada hari ini. Kami terima kasih di Polres Tampalang Kota atas kerjasama dari seluruh Forkopimda Plus, seluruh OPD, seluruh Purnamera Polri, termasuk seluruh masyarakat ketama dan teman-teman media dalam usia 77 tahun hari Bayangkara ini untuk bisa kepolisian ini menjadi profesional kembali Polri presisi untuk negeri, pemilu, dan untuk Indonesia maju. Nah, kami berharap kerjasama, sinergitas, serta koreksi dari masyarakat maupun stakeholder kepada kepolisian khususnya Polres Tampalang Kota ini selalu terbangun. Polres Tampalang Kota itu tidak alergi untuk dikritik. Silahkan mengkritik apapun, apabila ada kinerja kami yang tidak baik, tidak sesuai dengan harapan masyarakat, walaupun banyak ketentuan yang sesuai dengan kami lakukan, dianggap merugikan sekelompok orang ataupun beberapa pihak. Keadaan masalah itu intinya kami siap untuk berbenah diri semakin profesional dan yang paling utama adalah semakin bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang. Simondol Fridu melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.